Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat Pada video kali ini kita akan melakukan koneksi dari aplikasi chat kita ke Firebase Dan juga saya akan menjelaskan fitur apa saja nantinya yang akan kita gunakan untuk aplikasi chat kita Pada video sebelumnya kita sudah melakukan desain untuk tampilan chat dan juga chat item Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, link bisa dilihat di deskripsi Oke, disini saya sudah membuka konsol dari Firebase Kita start grid new project Kita beri nama project kita app chat dan kita continue Dan juga perlu diketahui bahwa pada video kali ini kita tidak akan melakukan perubahan terhadap coding yang kita buat sebelumnya Kita hanya melakukan koneksi dari aplikasi chat kita ke Firebase Dan juga ini hanya terbatas untuk aplikasi Android Selanjutnya kita akan melakukan registrasi dari aplikasi chat kita ke Firebase Di sini kita akan diminta mengimputkan nama package dari aplikasi Jika teman-teman lupa itu bisa diakses di dalam Android folder Dan file yang bernama androidmanifest.xml Selanjutnya kita akan download config file yang sudah disiapkan Dan kita pindahkan ke folder android.app Kemudian next Langkah selanjutnya kita akan melakukan setting di build.gradle Gradle pertama itu ada di dalam folder android Kita disuruh menambahkan repository google By default itu sudah dibuatkan oleh flutter Kemudian untuk dependensi kita harus menambahkan google service Selanjutnya di dalam folder project app modul build.gradle Kita akan menambahkan plugin di baris terakhir Langkah selanjutnya kita akan menambahkan Firebase analytic implementation di dalam dependensi Pada step ini teman-teman bisa melakukan skip Ataupun melakukan reinstall dari aplikasi Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan lancar Pada kali ini saya akan coba melakukan reinstall aplikasi Saya akan stop Kemudian saya akan jalankan kembali Setelah aplikasi terinstall kita akan coba kembali ke console Oke sekarang Firebase sudah mengatakan kalau koneksi kita sudah berhasil Dan kita akan continue to console Pada halaman console kita bisa melihat kalau aplikasi kita sudah terdaftar di project ini Jika teman-teman ingin menambahkan aplikasi baru cukup dengan menekan add app Kemudian tinggal memilih jenis dari aplikasi iOS, Android, web, ataupun unity Baik sekarang saya akan menjelaskan fitur apa saja yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi chat kita Yang pertama tentunya authentication Authentication untuk sign in methodnya nanti akan menggunakan google Ataupun facebook Kemudian tentunya database untuk menyimpan semua data dari contact, message, dan juga chat history Kemudian storage yang nantinya akan digunakan kalau kita akan mengirim pesan dalam bentuk gambar Kemudian fitur selanjutnya akan menggunakan cloud messaging Kita akan coba setup untuk inisial database nya Di sini kita akan buat create database Untuk saat ini kita akan menggunakan test mode Next Kemudian kita akan menambahkan collection Yang pertama untuk contact Kemudian Check Langkah selanjutnya kita akan menambahkan beberapa plugin Sesuai dengan fitur yang akan kita gunakan di Firebase Yang pertama itu ada Firebase Out Untuk authentication Kemudian Firebase Messaging Firebase Storage Dan Cloud Firestore untuk database Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton